Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 98 Tamat Tamat Siopo melihat Kaisar Konghai berbicara dengan metu berkaca-kaca Dalam hati dia berpikir sejak kecil kami merupakan sahabat karib Biar bagaimana aku harus menolongnya kali ini Maka dia pun berkata Seri Baginda, terus terang saja Ketika menjadi pembesar di Taiwan hamba kecipratan sedikit terjeki Akhir-akhir ini ada pula orang Taiwan yang membayar hutangnya Mengandalkan mangkok emas dari Seri Baginda saja hamba seumur hidup tidak akan mati kelaparan Harap Seri Baginda sudi menerima sedikit sumbangan hamba untuk menolong rakyat Taiwan yang tertimpa musibah itu Kaisar Konghai tersenyum Jumlah penduduk Taiwan yang terkena bencana alam banyak sekali Cipratan rejekimu yang sedikit itu mana cukup untuk membantu meringankan penderitaan mereka Sebaiknya mulai besok aku akan menurunkan firman agar setiap penduduk di kota raja ini mengurangi anggaran pengeluaran mereka Setiap ibu rumah tangga Jangan membeli alat kecantikan yang berlebihan Agar setiap bulan mereka dapat menyisakan uang untuk sumbangan bencana alam di Taiwan Dalam waktu beberapa bulan mungkin kita bisa mengumpulkan sumbangan sebanyak 50 laksatel untuk membantu korban-korban bencana alam itu Katanya Dosa hamba berat sekali Mungkin hukuman yang paling setimpal adalah kematian sahut siaupo Mengapa kau berkata demikian? Tanya Kaisar Konghai selama menjadi pembesar hamba benar-benar serakah Di Taiwan saja hamba kecipratan rejeki sebesar 100 laksatel Dan baru-baru ini hamba menagih hutang kepada dekek song Dia juga membayar hutangnya sebanyak 100 laksatel lebih Konghai terkejut setengah mati sebanyak itu siaupo menabok mulutnya perlahan-lahan Siaukui cu memang patut mati Kaisar Konghai malah tertawa terbahak-bahak lemumu meminta uang Rupanya hebat juga Mengapa selama ini aku tidak pernah tahu katanya Siaukui cu memang patut mati sahut siaupo sekali lagi Padahal diam-diam dia merasa bangga Dalam hati dia berpikir Seorang pembesar sering mengulurkan tangannya meminta uang Kau yang jadi raja mana boleh tahu kau bisa memasang mat mbak ke dalam pasukanku Yang diselidikinya paling-paling aku berani memberontak atau tidak Suami adikmu ini meminta uang dengan tangan kiri Memasukkan uang ke dalam saku dengan tangan kanan Adikmu sendiri saja tidak tahu Apalagi kau seng ipar Di mulut dia selalu membahasakan dirinya sebagai hamba Namun dalam hati dia menyebut dirinya iparmu Kaisar Konghai merenung sesaat Pembesar yang mencintai rakyat seperti engkau ini juga sulit ditemukan begini saja Kau mengeluarkan uang sebanyak 150 laksatel Aku akan mengiri tanggaranku sendiri dan menyumbangkan uang sebanyak 50 laksatel Jumlahnya jadi 200 laksatel Kita majikan dan bawahan bekerja sama Rakyat Taiwan yang menjadi korban bencana alam jumlahnya mencapai belasan ribu keluarga Masing-masing mendapat sumbangan sebanyak 100 cil lebih Rasanya cukup untuk membantu mereka memperbaiki segala kerusakan Katanya pula barusan Xiaopo diserang emosinya sendiri sehingga mengatakan jumlah harta yang dimilikinya Sekarang hatinya terasa agak menyesal juga kalau harus kehilangan uang sebanyak itu Tiba-tiba dia mendengar Konghai mengatakan akan membantunya sebanyak 50 laksatel Berarti sisa untuk dirinya masih banyak hatinya menjadi gembira seketika Betul, betul Seri Baginda sangat mencintai rakyat Tian yang kuasa pasti akan memberkati Seri Baginda selamanya Negara akan aman tanpa diganggu bencana alam apapun Sahutnya cepat Sejak mendengar bencana alam yang melanda Taiwan Sepanjang hari ini wajahnya muram terus Sekarang tanpa susah payah dia bisa mendapatkan sumbangan uang begitu banyak Tentu saja hatinya menjadi senang sekali Juga melindungimu agar pangkatnya naik terus dan selalu mendapat rejeki katanya Siopo tertawa Terima kasih atas ucapan emas dari Bansuia Hamba bisa naik pangkat ataupun ketiban rejeki juga merupakan budi besar dari Seri Baginda Lagi pula, uang yang hamba miliki itu asalnya juga dari orang-orang Taiwan Hitung-hitung sapi pulang, pulang ke Taiwan saja, sahutnya Konghai tertawa terbahak-bahak maknya pepatah yang mengatakan sapi pulang ke kandang Malah kau ubah menjadi sapi pulang ke Taiwan Betul, betul untuk sesaat hamba sampai lupa kata-kata kandangnya Orang Taiwan gemar memelihara sapi Tidak heran kalau pertanian mereka maju pesat dibandingkan negara lain Tadinya hamba masih terus bertanya-tanya dalam hati apa gerangan sebabnya Sahut Siopo Konghai menjadi geli Dia tahu Siopo ini agak bebal otaknya Kalau diajari baik-baik belum tentu bisa mengerti Mana ada sapi untuk membajak sawah, ada juga kerbau Tapi percuma menjelaskannya panjang tebar Soal pengetahuan pasti antri di bagian yang paling akhir dalam pilihan Siopo Maka dia sengaja menggoda anak muda itu Betul sekali, betul sekali Ada lagi pepatah yang berbunyi wipian semkiat Wi menguasai tiga macam ilmu Artinya keluarga Wi kalian rajin belajar Rata-rata berpendidikan tinggi Kau pasti merasa bangga bukan Siopo menggelengkan kepalanya Pendidikan hamba rendahnya tidak ketolongan benar-benar memalukan leluhur margawi titik sahutnya Mengenai tugas mengirimkan bantuan bagi korban bencana alam di Taiwan Tadinya Konghai ingin mencari jalan mudahnya saja dengan mengutus Siopo ke Taiwan mengantarkan bantuan uang Namun dia pertimbangkan sekali lagi Dia mengeluarkan uang sebesar ini Tentunya karena merasa solider terhadapku bukan benar-benar mencintai rakyat sekeluarnya dari istana Kemungkinan dia akan merasa menyesal kalau dia pergi ke Taiwan membuang uang sebanyak 200 laksatel Mungkin dia ingin meminta modalnya kembali Kalau bisa malah sama bunganya sekalian Maka dia segera mengubah kata-katanya Merupakan tugas yang mudah sekali tidak perlu kau yang berangkat Sedangkan pangkatmu sebagai lutingkong tingkat satu juga tidak perlu diturunkan lagi Di antara kita toh masih ada tali persaudaraan yang erat tidak perlu sungkan-sungkan Siopo mengucapkan terima kasih Dia menyembah satu kali kemudian berdiri hamba mengeluarkan uang bantuan ini tidak lain karena mengembalikan sapi ke kandangnya Sedangkan Sri Baginda terpaksa mengurangi anggaran belanja keluarga Ketulusannya saja sudah jauh berbeda Konghai menggelengkan kepalanya Apalagi yang kau katakan tidak tepat Seluruh keperluan rumah tanggaku berasal dari rakyat pula Rakyat bersusah payah menghidupi aku Maka sebagai pemimpin aku pun harus memperhatikan kesejahteraan mereka Kau makan dari mangkok majikanmu maka kau harus setia terhadap majikanmu Aku makan dari mangkok rakyat maka aku harus setulusnya setia kepada rakyat pula Pepatah mengatakan empat lautan penuh penderitaan Jodoh langit sampai di sini saja Artinya, kalau rakyat susah, maka rajanyalah yang tidak becus Kalau langit marah maka aku pun tidak akan jadi raja lagi, katanya Tidak, itu tidak mungkin terjadi hari ini kau bisa jadi pembesar dikarenakan budi yang ku tanamkan Hari ini aku bisa menjadi kaisar dikarenakan budi yang diberikan oleh Tian Kalau kau tidak becus kerja, aku akan memenggal kepalamu Kalau aku tidak mengurus rakyatku dengan baik Tian akan mencari seorang kaisar lain untuk menggantikan aku Kaisar Konghai mengambil sebuah buku lalu membalikan halamannya Isi buku ini bagus sekali Di dalamnya terdapat berbagai filsafat tentang kehidupan seorang raja Biarpun isinya lebih banyak mengandung sindiran Tapi aku menyetujui pandangan pengarangnya Dikatakan bahwa seorang raja biasanya menghendaki rakyatnya bersikap baik Tidak boleh egois, jangan suka mencari keuntungan dari penderitaan orang lain Padahal dia sendiri suka mencari keuntungan dari penderitaan orang lain Padahal dia sendirilah manusia yang paling egois di dunia Dia pula lah manusia yang paling banyak meraih keuntungan dari penderitaan orang lain Dan dia merasa bahwa peraturan yang dikeluarkannya itu merupakan peraturan paling adil di dunia Awal sikap ini saja sudah tidak baik Dan kalau dibiarkan akan menjadi suatu kebiasaan Dia merasa pandangannya selalu benar Dan pandangan orang di sekelilingnya pasti salah itu kan raja yang jahat Kalau seri begindakan Niyaw Seng Haitong Apa yang dikatakannya sudah tidak benar Sahut Siyaw Pohihi asal yang jadi raja Orang selalu menganggapnya Niyaw Seng Haitong Siapa yang mengaku dirinya tidak benar Lagi pula, di samping raja yang rendah pasti ada beberapa bawahannya Yang kerjanya cuma menepuk pantat kuda saja Dengan demikian si raja semakin tidak menyadari kekeliruannya E.J. Kaisar Kong Hai Siaw Poh tertawa Untung seri beginda ini barang tulen Niyaw Seng Haitong Kalau tidak hamba pasti dicap tukang menepuk pantat kuda Kaisar Kong Hai menghentakan kaki kirinya keras-keras di atas tanah Kau memang ahlinya menepuk pantat kuda Masih tidak mau mengaku? Menggelindinglah kau ke sana Katanya pura-pura marah Siaw Poh tertawa sekilas Kemudian wajahnya berubah menjadi serius Hang Seng, hamba ingin memohon budimu yang besar Agar boleh berlibur beberapa lama Hamba ingin menjenguk ibu hamba Di yang ciu, Kaisar Kong Hai tersenyum Kalau kau masih mempunyai rasa berbakti kepada orang tuamu Itu memang sudah seharusnya kau menjenguk beliau Lagi pula kalau kemewahan tidak dibawa pulang ke kampung halaman Ibarat mengenakan mantel dulu di tempat yang gelap Memang seharusnya kau pulang untuk menunjukkan kebanggaan di depan teman-teman sekampungmu Kau boleh pergi asal jangan lama-lama Ajaklah ibumu ke kota raja dan menetap di sini Aku akan menuliskan sepucuk firman Agar ibumu mendapat kedudukan sebagai ibu seorang pembesar Siapa nama ayahmu yang sudah meninggal itu Kau sebutkan di depan penasehatku Sebab almarhum juga patut diberi bintang jasa Sebetulnya ketika kau pulang ke yang ciu tempoh hari Urusan ini sudah seharusnya diselesaikan Dan sayangnya saat itu kita terlalu sibuk mengurus gosem kui Sehingga masalah ini terbengkalai katanya Konghai menduga bahwa siaupo pasti tidak tahu bagaimana menulis nama ayahnya Maka setelah bertemu dengan ibunya siaupo baru meminta ibunya menuliskan Untuk diserahkan kepada penasehat raja Meskipun kaisar ini sangat cerdas Namun dalam hal ini dia masih salah tebak Siaupo bukan tidak bisa menulis nama ayahnya saja Bahkan siapa ayahnya pun dia belum pernah tahu Siaupo mengucapkan terima kasih Lalu mengundurkan diri dia pulang ke rumahnya Dan mengambil uang sebanyak 150 laksatel Dia membawa uang itu pada bendahara kerajaan Dan mencap namanya dengan setempel merah yang telah tersedia Setelah itu dia mengundang sucuhan untuk menulis sebuah nama karangan Sebagai nama ayahnya bahkan lengkap sampai tiga generasi berturut-turut Siaupo segera menyuruh keluarganya bebenah Kemudian berangkat hari itu juga Pada dasarnya anak muda ini memang mudah bergaul dengan siapa saja Otomatis orang-orang yang mengantar keberangkatan mereka bukan main banyaknya Menjelang keberangkatannya Siaupo teringat kembali akan uang 150 laksatel miliknya yang disumbangkan Hatinya sedikit menyesal Maka dia menyuruh orang ke rumah dekek song untuk menagi lagi hutangnya Walaupun sisanya masih banyak Tapi Siaupo hanya berhasil mendapatkan belasan ribu laksatel Dari orang itu tidak lama kemudian Rombongan itu pun berangkat dari kamlu mereka tiba di Tong Chiu Di sana mereka menyuruh kereta-kereta mereka pulang Dan rombongan itu melanjutkan perjalanan dengan kapal Perjalanan dilanjutkan ke arah selatan melalui Tiam Ching, Leng Ching dan melintasi sungai Hau pada malam harinya kapal rombongan berlabuh di dekat sayang Untuk beristirahat usai makan malam Siaupo dan para istrinya berkumpul dalam kabin untuk berbincang-bincang Terdengar Su Chuan berkata Siaupo, besok kita sudah sampai di Chun Ing Jaman dulu di kota ini ada seorang yang memangku jabatan Chun Ing Hau Hektometer, pangkatnya masih lebih rendah daripada aku Tukas Siaupo Su Chuan tertawa Tidak juga, orang ini pernah memangku jabatan sebagai ungya dan sebagainya Tetapi karena Seng Raja takut tidak akan memberontak Maka pangkatnya diturunkan menjadi Chun Ing Hau Orang ini bernama Hansing, sangat terkenal pada jamannya Ah, aku tahu Dalam beberapa sandiwara yang ku tonton Orang inilah yang menjadi tokoh utamanya Sahut Siaupo memang betul Orang ini mempunyai beberapa keahlian Jasanya pun besar sekali Pendekar besar seperti Chu Pao Ong saja kalah di tangannya Sayang akhir nasibnya mengenaskan Dia mati dibunuh oleh Kaisar dan Tai Hau Kata Su Chuan pula Siaupo menarik nafas panjang Sayang Sayang Kenapa Raja membunuhnya? Apakah dia memang memberontak? Tanyanya Su Chuan menggelengkan kepalanya Tidak Dia tidak memberontak Tapi Raja menganggap keahlian orang ini sudah terlalu banyak Takut suatu hari dia akan memberontak Untung keahlian ku terbatas sekali Dalam segala hal Sri Baginda melebih aku Jadi tidak mungkin beliau merasa iri aku Hanya melebih Sri Baginda dalam satu hal Kecuali yang satu ini Dia lebih hunggul daripada aku Kata Siaupo Dalam hal apa kau melebih Sri Baginda tanya aku Aku mempunyai tujuh orang istri yang cantik Jelita di dunia ini sulit mencari wanita kedelapan yang secantik para istriku Meskipun Sri Baginda mempunyai rejeki yang besar Tapi aku sebagai hambanya juga tidak kalah beruntung Cuma rejekinya yang lain Peruntunganku justru ada pada istri-istriku yang cantik Dengan menebalkan muka Siaupo Membuat setinggi langit istri-istrinya jadi gelis Sehingga tertawa terkekeh-kekeh Tidak tahu malu Memuji diri sendiri kau memang pantas menjadi raja Tapi Raja Monyat Godapui Ie betul, akulah Bihau Wong Raja Monyat Cantik Dari Gowacui Liantong Aku memimpin serombongan nyonya-nyonya monyet Putra-putri monyet Untuk melewatkan hari-hari yang indah Seperti dalam hayangan sahut Siaupo Di saat mereka sedang bersendagurau Itulah muncul seorang prajurit yang berseru dengan suara lantang Ada tamu yang memohon bertemu dengan Witaijin Kemudian prajurit itu menyodorkan empat lembar Kartu nama Su Chuan menerima kartu nama tersebut Dan berbisik di pelinga Siaupo Mereka terdiri dari Ku Yan Bu, Luli Uliang dan kawan-kawan Oh, rupanya rombonganku Sian Sing Bagaimanapun aku harus bertemu dengan mereka Kata Siaupo sambil memerintahkan pelayannya Untuk mengundang para tamu itu masuk Dan menghidangkan minuman untuk mereka Siaupo sendiri segera masuk ke ruangan satunya Untuk mengganti pakaian Kemudian baru menemui tamu-tamunya Ku Yan Bu dan yang lain-lainnya Merupakan bawahan Go Chiang Yang Ciu pernah jiwa mereka hampir melayang Untung ada Siaupo yang menolong Kalau Luli Uliang memang baru kali ini Bertemu dengan Siaupo di belakangnya Mengikuti dua orang anak muda Mereka adalah anak-anak Luli Uliang Yakni Lu Pao Chung dan Lu Hao Chung Setelah saling memberikan penghormatan Para tamu pun dipersilahkan duduk Di tempat yang telah disediakan Lu Pao Chung dan Lu Hao Chung Berdiri di belakang ayah mereka Kedatangan kami kali ini sebetulnya Ingin mengajak Wi Hyo Chu Merundingkan suatu persoalan Tapi daerah ini kurang aman Kami khawatir banyak pelinga Dan macu yang mengawasi kami Bolehkah Wi Hyo Chu Menyuruh tukang perahumu Menjalankan kapal ini sejauh beberapa Sehingga kita dapat berbicara Dengan leluasa ujar Ku Yan Bu Ketika diadakan rapat besar Membasmi kura-kura tempoh hari Ku Yan Bu ini pernah terpilih Menjadi Chong Kun Su Oleh orang-orang gagah Dari berbagai daerah Namanya sudah sangat terkenal Di dunia Kang Ong Dia sangat mengagumi Siao Po Karena itu Siao Po Segera menyetujui permintaannya Dia menyampaikan pesan Kepada Su Chuan dan yang lainnya Jangan pergi sendiri Kalian boleh menggunakan perahu kecil Ketengah sungai untuk terbicara Tapi hati orang siapa tahu Sebaiknya kita waspada Kapal kami akan mengikuti dari belakang Kita bisa menjaga segala kemungkinan yang bisa terjadi Kata Su Chuan memperingatkan Siao Po ingat Ku Yan Bu mengatakan Akan mengajaknya ke tempat yang sungi Hatinya memang agak curiga Tapi kalau ada tujuh istrinya yang melindungi perasaannya Jadi agak tenang Maka dia segera menyetujui usul Su Chuan Dia memerintahkan anak buahnya Untuk menjalankan perahu kecil Dan kapalnya ke tengah sungai Alasannya pemandangan di tempat itu bagus sekali Siapa tahu Ikong ia akan mendapatkan ilam Untuk menciptakan beberapa syair Sedangkan sisa perahu yang lain Tetap menunggu di tempat semula Sesampainya di tengah sungai Siao Po melihat ke sekeliling Daerah itu memang sepi sekali Kecuali perahu dan kapalnya Tidak tanpa adanya perahu Atau kapal lain yang berhilir mudik di sana Siao Po memerintahkan para pelayannya Untuk menunggu di kabin belakang Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin Pembicaraan dengan tamu-tamunya Terganggu begitu semua pelayan pergi Ku Yan Bu dan yang lainnya Sekali lagi mengucapkan terima kasih Atas pertolongan Siao Po dulu Siao Po bersikap rendah hati Dia mengatakan bahwa urusan kecil itu Tidak perlu diungkit-ungkit lagi Dia juga menceritakan urusan Golyoki dan Tan Kinlem Yang telah dicelakai sampai sejelas-jelasnya Ku Yan Bu serta kawan-kawannya Memandang Siao Po dengan mingit bingung Gosip yang tersebar di dunia Kang Ho memang berlebihan Ada desas-desus yang mengatakan Bahwa Wehyo Chu gila Kedudukan dan tamak akan kekayaan Sehingga membunuh guru serta saudara Saperguruannya sendiri Saudara Cha, saudara Oe Yee Dan aku sendiri tidak yakin dengan berita itu Bayangkan saja Dulu kami tidak begitu kenal Dengan Wehyo Chu Tapi Wehyo Chu bersedia Menempuh bahaya untuk Menyelamatkan jiwa kami Dengan membunuh si penjahat Go Chiang Orang yang berbudiluhur Seperti Wehyo Chu ini Mana mungkin tega membunuh gurunya Yang sudah seperti orang tuanya sendiri Kata Ku Yan Bu Ketika kami mendengar teman-teman Dari dunia Kang Ho Membicarakan hal ini Kami selalu membela Wehyo Chu Tapi mereka malah membantah Katanya dalam firman raja saja Terang-terangan telah dinyatakan Bahwa kau lah yang membunuh burumu Wehyo Chu Orang besar mana yang dalam hidupnya Tidak diceritakan orang Terutama keburukannya Kau tidak perlu memasukannya Dalam hati Bahkan Tio Kong saja Pernah difitnah Sampai urusannya Dibawa ke pengadilan Kata rekannya Siopo tidak tahu Siapa Tio Keng Terlebih-lebih Tidak mengerti Urusan apa yang dibawa Sampai ke pengadilan Tapi dia manggut-manggut saja Seperti burung pelatuk Wehyo Chu Mengalami berbagai penderitaan Dalam menangani setiap masalah Biarlah bila orang-orang Tidak mengerti juga Asal Wehyo Chu Berhasil menunaikan Sebuah tugas yang maha besar Pada saat itulah Natchi orang-orang yang buta itu Akan terbuka Kata Lule Uliang Dalam hati Siopo berpikir Tugas maha besar Apa yang bisa ku selesaikan Aduh celaka Jangan-jangan Orang-orang ini juga Menyuruhku Mengatur rencana Pembunuhan Atas diri raja Bagaimana aku harus Menolak mereka Kali ini Sebaiknya aku berusaha Menutup pintu rapat-rapat Maka dia berkata Aku tidak mempunyai Keahlian apa-apa Terlebih-lebih pendidikan Menulis saja Aku tidak bisa Kalau melakukan apa-apa Tidak pernah beres Aku merasa kecewa Sekali terhadap diri sendiri Kali ini aku justru Merasa sudah tua Sehingga ingin pulang Ke kampung halaman Untuk pensiun Lu Hao Chung melihat usia Siaupo malah lebih muda Beberapa tahun Daripada dirinya Namun dia mengatakan Bahwa dirinya Merasa tua Sehingga ingin pulang Ke kampung halaman Untuk pensiun Tentu saja Dia jadi geli Sehingga tidak dapat Menahan diri Untuk tertawa Ku Yan Bu Dan yang lainnya Juga merasa lucu Mereka saling pandang Sambil tersenyum Masa depan Li Hao Chu Cerah sekali Usianya masih muda Orangnya gagah pula Kesalahpahaman Sesaat bagi orang Yang belum tahu Tidak dapat dianggap dosa Kata Oe Ye Li Chiu Tidak bisa Kalau keterusan Bisa-bisa Mencelakakan orang lain Oe Ye Sian Sing Bukankah kau pernah Mengarang sebuah buku Yang judulnya Aih pokoknya Aku tidak ingat lagi Kata Siaupo Oe Ye Li Chiu Merasa heran Orang ini buta uruf Tapi mengapa Dia bisa tahu Aku mengarang Sebuah buku Tanyanya dalam hati Namun dia menjawab Juga Memang betul Di dalam bukumu itu Terdapat berbagai Makian terhadap Para kaisar Bukan tanya Siaupo Chula Oe Ye Li Chiu Dan yang lainnya Terkejut Setengah mati Isi buku itu saja Sudah diketahui Oleh orang ini Jangan-jangan Buntutnya bisa Membawa bencana Pikir mereka Dalam hati Bukan memaki Para kaisar Tapi dalam bukunya Oe Ye Yang menjelaskan Sikap seorang Raja yang baik Dan menjelaskan Sikap Raja yang jahat Kata Ku Yan Bu Cepat-cepat Betul selama Beberapa hari ini Seri Baginda Terus-terusan Membaca buku Karangan Oe Ye Sian Sing Beliau Memuji isinya Yang bagus Beliau juga Menyatakan Kekagumannya Terhadap Oe Ye Sian Sing Awat Jangan-jangan Seri Baginda Ada maksud Mengundangmu Ke istana Untuk menjadi Ahli sastranya Ujar Siaw Po Wihio Ciu Hanya bergurau Saja Mana ada Urusan seperti itu Kata Oe Ye Li Ciu Siaw Po Langsung menceritakan Bagaimana Kaisar Kong Hai Memuji isi Buku itu Dan menjelaskan Artinya Kepada dirinya Yang tidak Becus membaca Mendengar Keterangannya Ku Yan Bu Dan yang lainnya Baru merasa Lega Ternyata Raja Tak Ciu juga bisa Membedakan Mana yang benar Dan mana yang salah Kata Oe Ye Sian Sing Siaw Po Segera mencengkeram Kesempatan itu Baik-baik Memang betul Si Raja Cilik Mengatakan bahwa Meskipun Dia bukan Niaw Seng Hai Tong Tapi kalau Dibandingkan Dengan Raja-Raja Yang pernah Memerintah Selama Dinasti Beng Dirinya Masih Lebih unggul Selama dia Menjadi Raja Hari-hari Yang dilalui Rakyat Jauh lebih Baik Dibandingkan Dengan hari-hari Yang dilalui Rakyat Selama Pemerintahan Dinasti Beng Aku tidak punya Pendidikan Tidak ada Pengetahuan Sama sekali Maka aku juga Tidak tahu Apa yang dikatakannya Benar atau Tidak Ku Yan Bu Li 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 Yang Dan yang lainnya Saling memandang Terbayang Kembali Di benak Di benak mereka Masa-masa Pemerintahan Dinasti Beng Sejak Di Beng Tayacou menjadi Kaisar Sampai Raja Beng Yang terakhir Memang Selalu Timbul Masalah Kalau bukan Pembunuhan Secara besar-besaran Rakyat Pasti Banyak yang Mati Kelaparan Beberapa Di antaranya Malah Hanya Mementingkan Kesenangan Dirinya Sendiri Sehingga Rakyat Menderita Mana Ada Yang Sanggup Menandingi Kaisar Kong Hai Keempat Tamu Siaupo Ini Merupakan Sisa Orang-orang Gagah Zaman Dinasti Beng Semuanya Hapal Sekali Sejarah Kerajaan Beng Mereka Juga Tidak Mau Membohongi Hati Kecilnya Sendiri Maka Terpaksa Mereka Menganggukan Kepalanya Membenarkan Apa Yang Dikatakan Siaupo Barusan Lutulah Sri Baginda Orangnya Baik Saudara-saudara Dari Tiant T.W.E. Juga Baik Sri Baginda Menyuruhku Membasmi Perkumpulan Tiant T.W.E. Namun Dengan Care Apapun Aku Menolaknya Dan Ketika Saudara-saudara Dari Tiant T.W.E. Merencanakan Pembunuhan Atas Diri Raja Aku Juga Menolaknya Akhirnya Kedua Pihak Sama-sama Menyalahkan Diriku Bayangkan Saja Bagaimana Sulitnya Aku Jadi Orang Setelah Mempertimbangkan Sekian Lama Belakangan Aku Mengambil Halaman Kata Siawpo Ihyocu Kedatangan Kami Kali Ini Bukan Ingin Memintamu Merencanakan Pembunuhan Atas Diri Raja Ujar Kuh Yanbu Menjelaskan Siawpo Gembira Sekali Mendengarnya Bagus Asal Bukan Merencanakan Pembunuhan Atas Diri Raja Urusan Lainnya Aku Tidak Menolak Entah Urusan Apa Yang Saudara Sekalian Inginkan Bantuan Kuh Yanbu Membuka Jendela Gabi Itu Kepalanya Melongo Keluar Pandangan Matanya Beredar Dia Melihat Keadaan Masih Sunyi Senyap Seperti Tadat Maka Dia Berkata Kami Ingin Mengajukan Permohonan Agar Rungi Hyocu Bersedia Mengangkat Diri Sendiri Sebagai Raja Perang Cawan Arak Di Tangan Siawpo Terlepas Seketika Dia Benar-benar Terkejut Mendengar Permintaan Itu Kalian Tentu Sedang Bergurau Bukan Tanyanya Tidak Percaya Tidak Ada Setitik Puniat Kami Untuk Bercanda Selama Beberapa Bulan Ini Kami Selalu Melakukan Perundingan Kami Merasa Semangat Beng Sudah Puder Semakin Hari Rakyat Sudah Semakin Melupakan Dinasti Yang Terdahulu Rupanya Raja-Raja Dari Dinasti Beng Telah Membuat Rakyat Sedemikian Sengsaranya Sehingga Mereka Merasa Benci Mengenang Kembali Tapi Raja Takcu Telah Menguasai Negeri Kita Bangsa Kita Dipaksanya Untuk Mengepung Rambut Dan Mengenakan Pakaian Adat Mereka Hati Kami Tentu Saja Merasa Tidak Puas Diperlakukan Sedemikian Rupa Wihio Cuk Sekarang Telah Menjabat Sebagai Panglima Besar Prajurit Yang Dibawahi Wihio Cuk Pasti Banyak Sekali Lagi Pula Raja Takcu Sangat Mempercayai Wihio Cuk Asal Wihio Cuk Bersedia Memimpin Pasukannya Menyerbu Istana Dan Merebut Takhtak Kerajaan Kami Yakin Rakyat Di seluruh Negeri Akan Memberikan Dukungan Kepada Wihio Cuk Kata Lili Uliang Rasa Terkejut Dalam Hati Siaupo Masih Belum Hilang Juga Berkali Kali Dia Menggoyangkan Tangannya Aku Aku Tidak Mempunyai Peruntungan Gemetar Wihio Cuk Orangnya Bicaksana Peruntungannya Malah Lebih Bagus Lagi Dalam Dunia Ini Kecuali Wihio Cuk Tidak Ada Orang Bangsa Han Lainnya Yang Sanggup Menjadi Raja Kata Kuyang Bu Ikut Membujuk Jumlah Rakyat Han Di Negeri Ini Jauh Lebih Banyak Dari Rakyat Bo An Cuk Sendiri 100 Orang Melawan Satu Orang Masa Tidak Bangsa Yang Menyerahkan Negeri Kita Ketangan Orang Asing Sehingga Rakyat Membencinya Itulah Sebabnya Dia Mengalami Kegagalan Sedangkan Wihio Cuk Pandai Bergaul Belum Lama Ini Berhasil Mengusir Serdadu Serdadu Loset Pula Nama Wihio Cuk Sudah Berkumandang Dimana Mana Ibarat Matahari Yang Memancarkan Sinarnya Asal Wihio Cuk Sudi Menganggukan Kepala Kami Akan Seberang Menghubungi Rekan Rekan Sejalan Dari Berbagai Daerah Untuk Memberi Dukungan Kepada Wihio Cuk Kata Lili Uliang Hati Siopo Berdebar Debar Dalam Mimpi Pun Dia Tidak Pernah Membayangkan Pada Suatu Hari Akan Datang Orang Yang Menyarankannya Mengangkat Diri Menjadi Raja Untuk Sesaat Tampak Dia Mernung Aku Ini Keturunan Anak Sudah Banyak Orang Yang Merasa Tidak Puas Apalagi Kalau Aku Menjadi Raja Sahutnya Setelah Berdiam Diri Sesaat Dia Melanjutkan Kembali Untuk Menjadi Raja Nasib Seseorang Sudah Digaris Oleh Yang Kuasa Peruntunganku Tidak Sebaik Itu Karena Pekji Hitungan Tanggal Lahir Ku Juga Tidak Tepat Seorang Peramal Pernah Mengatakan Kalau Aku Sampai Menjadi Raja Umurku Tidak Akan Lebih Dari Tiga Hari Lu Haocung Mendengar Anak Muda Ini Suka Mengoceh Sembarangan Tanpa Dapat Menahan Diri Dia Tertawa Lagi Bolahkah Wihio Chu Menyebut Tanggal Bulan Dan Tahun Kelahiran Wihio Chu Nanti Kami Akan Mencari Seorang Peramal Yang Ahli Untuk Menghitungnya Sekali Lagi Kata Chas Yan Seng Mereka Tau Bahwa Siopo Tidak Pernah Menganyam Pendidikan Juga Tidak Mempunyai Pengetahuan Yang Luas Kalau Mereka Bilang Hitam Dia Hanya Tau Kera Berdebat Sampai Orang Itu Mengaku Putih Demikian Pula Sebaliknya Tapi Kalau Mereka Berhasil Menyuap Seorang Peramal Mungkin Siopo Akan Mempercayai Ocehan Orang Itu Siapa Sangka Jawaban Siopo Tidak Sesuai Dengan Keinginan Mereka Hanya Ibuku Yang Tau Tanggal Bulan Dan Tahun Kelahiranku Begitu Sampai Di Kota Yang Ciu Aku Akan Menanyakannya Kuyan Bu Dan Yang Lainnya Tau Dia Sengaja Menjawab Sembarangan Maka Mereka Terpaksa Mendesak Terus Bagi Seorang Pendekar Sejati Ucapan Seorang Peramal Hanya Main Asal Tebak Saja Bahkan Kaisar Pertama Dari Dinas Suka Mengikuti Apa Adanya Saja Kata Lili Uliang Dalam Hati Dia Berpikir Kau Mengaku Sebagai Anak Jalanan Sebetulnya Itu Tidak Menjadi Persoalan Kaisar Pertama Juga Anak Jalanan Dia Malah Terkenal Suka Memaki Orang Senak Dan Gila Judinya Melebih Engkau Tapi Akhirnya Dia Bisa Menjadi Raja Juga Siopo Mengibaskan Tangannya Beberapa Kali Kita Semuakan Kawan Baik Jadi Biar Aku Katakan Terus Terang Kepada Kalian Sambil Berbicara Dia Mengusap Kepalanya Sendiri Mulutku Ini Masih Ingin Merasakan Nasi Selama Berpuluh Tahun Di Bagian Atas Mulut Ini Masih Ada Sepasang Metu Yang Ingin Kugunakan Untuk Menonton Sandiwara Dan Menyaksikan Wanita Yang Cantik Cantik Di Samping Itu Masih Ada Sepasang Telinga Yang Masih Akan Kugunakan Untuk Mendengar Nyanyian Dan Bisikan Mesra Istri Istri Kulau Aku Bermaksud Menjadi Raja Kemungkinan Panca Inderaku Ini Tidak Bisa Bertahan Lama Seandainya Batok Kepala Ini Sampai Terpenggal Saja Semua Ini Sudah Jadi Kacau Lagi Pula Apa Enaknya Sih Jadi Raja Begitu Mendengar Taiwan Diserang Badai Hatinya Langsung Sedih Mengetahui Ada Orang Yang Akan Melakukan Pemberontakan Di Hun Lem Kepalanya Jadi Pusing Jadi Raja Itu Repot Menderita Dan Tidak Menyenangkan Pokoknya Aku Tidak Suka Menjadi Raja Kuyan Bu Dan Yang Saling Memandang Mereka Merasa Apa Yang Dikatakan Siopo Memang Benar Kalau Anak Muda Ini Kurang Besar Jiwanya Lagi Pula Enggan Memahami Penderitaan Rakyat Untuk Apa Memujuknya Menjadi Raja Bisa Bisa Semuanya Semakin Berantakan Sesaat Kemudian Terdengar Kuyan Bu Berkata Pula Urusan Ini Besar Sekali Untuk Sesaat Memang Sulit Diambil Keputusannya Baru Berkata Sampai Disini Tiba-tiba Terdengar Suara Tiupan Trompet Ternyata Ada Belasan Ekor Kuda Yang Sedang Memacu Ke Arah Utara Malam Itu Sungi Sekali Sehingga Suara Sedikit Pun Terdengar Jelas Tengah Malam Seperti Ini Dari Mana Datangnya Pasukan Berkuda Kata Oeyeli Ciu Mungkinkah Prajurit Yang Sedang Meronda Tanya Lili Uliang Tidak Mungkin Prajurit Peronda Biasanya Mondar Mandir Dengan Santai Mana Mungkin Mereka Melarikan Kuda Secepat Itu Mungkinkah Teman-teman Pendekar Dari Dunia Kang Tanya Casyang Sing Pula Selama Pembicaraan Berlangsung Dari Arah Timur Datang Lagi Serombongan Orang-orang Berkuda Tanah Daratan Di Sisi Sungai Tidak Seberapa Lebar Karena Itu Suara Drap Kaki Kuda Dapat Terdengar Jelas Sampai Di Mempunyai Niat Jahat Sebaiknya Kita Berkumpul Bersama-sama Saja Kata Su Cuan Baiklah Kusian Sing Dan Kawan-kawannya Sudah Tua Tampaknya Mereka Juga Tidak Mirip Laki-laki Hidung Belang Kalian Semua Masuk Saja Kemari Dilihat Oleh Mereka Juga Tidak Apa-apa Sahut Siaupo Ngacong Maki Kuyangbu Dan Lainnya Dalam Hati Mereka Merasa Kabin Belakang Sedangkan Ako Kian Lengkong Chu Dan Yang Lainnya Naik Ke atas Perahu Siaupo Terdengar Suara Siulan Dari Arah Barat Dan Timur Rupanya Para Penunggang Kuda Itu Menggunakan Semacam Sandi Untuk Berhubungan Dengan Kawan-kawannya Siaupo Gembira Sekali Mendengar Suara Itu Suara Siulan Para Anggota Tiant We Serunya Penunggang Penunggang Kuda Dari Terdengar Seseorang Berteriak Dengan Suara Lantang We Siaupo Keluar Maknya Kurang Ajar Benar Panggil Nihio Chu Saja Segan Makinya Dengan Suara Lirih Baru Saja Dia Berniat Keluar Dari Kabin Perahu Tangannya Sudah Ditarik Oleh Su Cuan Tunggu Dulu Biar Aku Menanyakan Mereka Sampai Jelas Kata Wanita Itu Dia Berjalan Keluar Lalu Berseru Dengan Suara Keras Entah Sahabat Dari Kalangan Mana Yang Ingin Bertemu Dengan Wish Yang Kong Matanya Memandang Ketepi Sungai Tampak Rombongan Orang Orang Itu Menggunakan Kain Hijau Untuk Menutupi Bagian Kepalanya Tangan Mereka Masing-masing Menggenggam Sebatang Golok Dari Daratan Sebelah Barat Terdengar Seseorang Menyahut Kami Dari Perkumpulan Tian T.W.E Kata Sandi Apa Yang Digunakan Untuk Bertemu Dengan Sesama Anggota Tian T.W.E Tanya Secuhan Kepada Siaupo Siaupo Berjalan Keluar Lalu Berseru Lima Orang Berbagi Pantun Diri Sendiri Pendekar Tidak Ada Orang Yang Tau Terdengar Orang Yang Nongkrong Di Atas Kuda Menyahut Itu Si Kata Sandi Lama Perkumpulan Tian T.W.E Sejak Siaupo Berhianat Terhadap Perkumpulan Kami Sudah Menggantinya Dengan Kata Sandi Yang Baru Siaupo Terkejut Mendengarnya Siapa Kau Mengapa Berkata Demikian Apakah Kau Yang Bernama Siaupo Orang Itu Balas Bertanya Siaupo Merasa Tidak Mungkin Bungkir Lagi Maka Dia Menyahut Akulah Siaupo Kalau Begitu Boleh Kukatakan Kepadamu Aku Bawahan Dari Hang Hwatong Margaku Suk Kata Orang Itu Oh Rupanya Suto Aku Di Balik Ini Terdapat Kesalah Pahaman Yang Besar Sekali Apakah Lih Hio Coo Dari Bagian Kalian Ikut Hadir Disini Tanya Siaupo Dosamu Sudah Tidak Terkatakan Lagi Lih Hio Coo Kami Justru Mati Kesal Karnamu Teriak Seseorang Dari Tepi Sungai Wih Siaupo Berhianat Terhadap Perkumpulan Dan Menyerah Pada Pihak Musuh Demi Kekuasaan Dia Sampai Hati Membunuh Burunya Sendiri Suto Aku Tidak Perlu Banyak Cakap Dengan Hari Ini Kita Tangkap Orang Itu Dan Hancurkan Seluruh Tubuhnya Untuk Membalaskan Dendam Kematian Tan Cong Tocu Serta Lih Hio Cuk Kita Sahut Seseorang Yang Lain Tiba Tiba Terdengar Suara Desiran Angin Rupanya Ada Seseorang Yang Melemparkan Batu Ke Atas Perahu Syaopo Mengeluh Dalam Hati Dia Cepat Cepat Menyurutkan Kepalanya Rupanya Lih Hio Cuk Sudah Mati Saudara Saudara Ini Tidak Memberi Kesempatan Kepada Kami Untuk Menjelaskan Persoalannya Apa Yang Harus Kulakukan Sekarang Tanyanya Dalam Hati Terdengar Suara Tikta Tikta Dari Tepi Sungai Rupanya Rombongan Orang-orang Itu Mulai Menyambitkan Senjata Rahasia Ke Arah Perahu Untung Saja Jarak Perahu Itu Dengan Daratan Agak Jauh Sehingga Senjata Senjata Rahasia Yang Disambitkan Kebanyakan Jatuh Ke Dalam Sungai Walaupun Ada Beberapa Yang Sempat Mencapai Perahu Namun Tenaga Sambitannya Sudah Lemah Sekali Sehingga Tidak Membuat Orang Terluka Inilah Yang Dinamakan Perahu Rumput Meminjam Panah Aku Adalah Lu Siau Bagian Ku Hanya Ketakutan Adakah Seseorang Yang Bisa Menyamai Cuk Ke Yang Disini Cepat Cari Akal Kata Siau Pokunan Budan Yang Lainnya Ada Di Kabin Belakang Melihat Pihak Lawan Menyambitkan Senjata Rahasia Mereka Segera Merunduk Rendah Rendah Untuk Menyembunyikan Tiba-tiba Tampak Berkilas-kilas Cahaya Terang Rupanya Ada Orang Yang Memidikan Panah Api Dua Di Antaranya Sempat Mengenai Perahu Sehingga Anjungan Perahu Itu Terbakar Seketika Aduh Minta Ampun Api Membakar Wisi Yau Po Teriak Si Anak Buda Yang Konyol Itu Ku Yan Bu Sian Sing Dan Yang Lain-lainnya Ada Disini Kalian Tidak Boleh Kurang Ajar Seru Secuhan Sekeras Kerasnya Dia Merasa Nama Ku Yan Bu Di Dunia Kang Sudah Terkenal Sekali Para Anggota Tian T W Pasti Pernah Mendengar Namanya Dan Menaruh Hormat Kepada Orang Ini Maka Dia Berteriak Keras Keras Sayangnya Keadaan Di Tepi Sungai Kacau Sekali Teriakan Orang-orang Berkuda Itu Lebih Kuat Lagi Sehingga Suaranya Kalah Istri Istri Ku Sebaiknya Kita Berteriak Bersama-sama Mungkin Mereka Dapat Mendengarnya Satu Dua Tiga Ajak Siaw Poku Yan Bu Sian Sing Ada Di Sini Teriak Mereka Serentak Setelah Mereka Berteriak Sampai Tiga Kali Suara Gaduh Di Seberang Sungai Mulai Merda Orang Margasu Yang Memperkenalkan Diri Tadi Segera Bertanya Dengan Suara Lantang Kemudian Sambil Menjura Dia Menjawab Aku Ku Yan Bu Ada Disini Orang Margasu Itu Mendesah Terkejut Lalu Cepat Dia Memberikan Perintah Saudara Saudara Yang Ahli Menyelam Cepat Terjun Kedalam Sungai Dorong Perahu Itu Ketepi Terdengar Suara Deburan Air Ternyata Belasan Anggota Tian TWE Yang Pandai Bernang Sudah Terjun Kedalam Sungai Sebagian Dari Mereka Tali Yang Mengikat Bagian Depannya Dalam Waktu Yang Tidak Berapa Lama Perahu Itu Sudah Hampir Mencapai Tepi Sungai Pada Saat Itu Bagian Tengah Perahu Mulai Terbakar Api Berkobar Kobar Song Ji Menarik Tangan Siopo Lalu Diajak Melompat Kedaratan Yang Lainnya Segera Menyusul Para Anggota Tian TWE Yang Ada Di Tepi Sungai Segera Menyebar Untuk Mengepung Siopo Dan Lain-lainnya Orang Margasu Langsung Membungkukan Tubuhnya Dan Menjurah Kepada Kuyan Bu Aku Yang Rendah Su Hualiong Dari Bagian Hang Hwatong Perkumpulan Tian TWE Menjumpai Tuan Kuyan Bu Katanya Kuyan Bu Merangkapkan Kedua Tangannya Membalas Penghormatan Itu Seorang Anggota Tian TWE Yang Sudah Tua Melangkah Kedepan Dan Menjurah Ketika Diadakan Rapat Besar Membunuh Kura-kura Tempo Hari Aku Yang Rendah Juga Hadir Di Sana Chai Had Pernah Melihat Ku Sian Sing Satu Kali Kami Telah Bersikap Kasar Hari Ini Harap Ku Sian Sing Sudi Memaafkan Katanya Siopo Tertawa Kalian Kalau Melakukan Apa Apa Memang Suka Tanpa Aturan Tukas Aku Sedang Berbicara Dengan Cu Tajam Tau Tau Dia Mengulurkan Tangannya Untuk Mencengkeram Dada Siopo Su Cuan Melesat Kedepan Dalam Sekali Gerak Dia Sudah Berhasil Mencekal Tangan Orang Tua Itu Kemudian Dia Mengerahkan Tenaga Untuk Mendorong Orang Tua Itu Tidak Dapat Mempertahankan Diri Sehingga Tubuhnya Terhempas Ke Belakang Untung Ada Dua Anggota Tian T We Segera Menangkap Tubuhnya Sehingga Dia Tidak Sampai Terjatuh Ada Apa-apa Kita Bicarakan Baik-baik Jangan Menggunakan Kekerasan Teriak Ku Yan Bu Pada Saat Itu Perahu Sudah Hampir Musnah Terbakar Cahaya Api Yang Merah Menerangi Seluruh Tempat Itu Su Cuan Berpikir Bahwa Ilmunya Dan Ilmu Song Ji Cukup Tinggi Untuk Melindungi Seng Suami Saja Pasti Bukan Persoalan Sedangkan Yang Diinginkan Pihak Tiant TWE Hanya Syaupo Seorang Mereka Tidak Akan Menyulitkan Orang Perempuan Karena Itu Keduanya Segera Berpencarkan Diri Dan Melindungi Syaupo Mereka Memperhatikan Tiga Ekor Kuda Yang Tampaknya Gagah Sekali Bila Kesempatan Datang Mereka Akan Merebutnya Untuk Membawa Kabur Syaupo Sementara Itu Ku Menarik Tangan Suhualiong Lalu Diajaknya Menjauh Dari Kerumunan Orang Orang Itu Saudara Su Bolehkah Kita Bicara Di Sana Sebentar Suhualiong Mengiakan Di Tempat Yang Agak Jauh Tampak Mereka Saling Berbisik Beberapa Kata Lalu Suhualiong Menyuruh Beberapa Orang Lainnya Menghampiri Mereka Tampaknya Orang Yang Dipanggil Itu Merupakan Pimpinan Dari Kelompok Tertentu Termasuk Si Orang Tua Yang Didorong Sujuhan Tadi Harta Benda Di Perahuku Itu Cukup Banyak Sekarang Perahunya Sudah Terbakar Kalau Hang Watong Kalian Yang Harus Menggantinya Bisa Bisa Kalian Jadi Bangkrut Kata Syaopo Beberapa Anggota Tian Tew Membuka Mulut Memakinya Ada Pula Yang Diam Saja Syaopo Tenang Tenang Saja Sebab Dia Yakin Kuyan Bu Pasti Sanggup Memberi Penjelasan Kepada Su Hual Liyong Dan Yang Lainnya Benar Sesaat Kemudian Tampak Su Hual Liyong Berjalan Menghampiri Syaopo Kuyan Bu Menjelaskan Peristiwa Yang Dialami Syaopo Selama Ini Para Anggota Tian Tew Mungkin Tidak Bisa Mengerti Mengapa Syaopo Harus Bekerja Pada Kerajaan Ceng Tapi Setidaknya Mereka Pun Berangsur Hilang Cil Hual Liyong Menjura Kepada Syaopo Ihyo Chu Kejadian Tadi Merupakan Kesalah Pahaman Kami Terhadap Mu Kalau Bukan Tuanku Yang Memberikan Penjelasan Kemungkinan Saat Ini Kami Sudah Melakukan Kesalahan Fatal Katanya Syaopo Tertawa Bila Kalian Benar-benar Ingin Menangkap Ku Rasanya Juga Tidak Begitu Mudah Sahutnya Sambil Menghambur Kedepan Dia Mengerahkan Ilmu Langkah Ajaibnya Untuk Menyusup Kesana Kemari Dalam Sekejap Metu Dia Sudah Mencelat Ke Atas Seekor Kuda Dan Nongkrong Di Atasnya Su Hual Liyong Terkejut Setengah Mati Dia Tidak Menyangka Ilmu Peringan Tubuh Syaopo Sudah Mencapai Taraf Setinggi Itu Tidak Heran Dalam Usianya Yang Masih Kecil Dulu Dia Sudah Menjabat Hyocu Dari Cheng Bok Teng Memang Benar Pepatah Yang Mengatakan Guru Yang Pandai Akan Membuahkan Murid Yang Pandai Pula Semua Orang Tau Ilmu Silat Tan Kin Lem Sangat Tinggi Hanya Nasibnya Yang Sial Sehingga Dibokong Oleh Putra Majikannya Sendiri Sedangkan Orang Tua Dari Hang Hwa Tong Juga Memiliki Ilmu Yang Cukup Tampaknya Ketujuh Istri Siaupo Juga Mempunyai Ilmu Yang Tinggi Tinggi Kalau Mereka Tadi Sampai Bergeberak Meskipun Jumlah Mereka Jauh Lebih Banyak Belum Tentu Mereka Akan Menang Maaf Aku Akan Pergi Sekarang Seru Siaupo Dan Langsung Menarik Tali Laso Tunggangannya Lalu Melakukan Gerakan Seperti Sebelumnya Kudanya Mengikuti Gerakan Tangan Siaupo Dengan Menerjang Kesana Kemari Tau-tau Dia Sudah Berada Di Samping Sucuhan Dan Song Ji Lagi Para Anggota Tian TWE Bersorak Memujinya Ilmu Ihio Cukup Tinggi Sekali Sungguh Membuat Kami Kagum Siaupo Merangkapkan Kedua Tangannya Harus Memamerkan Sedikit Kejelekan Sahutnya Tadi Tuanku Mengatakan Bahwa Tubuh Ihio Cukup Memang Ada di Kerajaan Siaupo Juga Mengatakan Bahwa Wihio Cukup Akan Melakukan Sebuah Tugas Yang Maha Besar Sehingga Orang-orang Nanti Akan Tau Bahwa Wihio Cukup Sama Sekali Tidak Bersalah Apabila Wihio Cukup Sudah Mantap Keputusannya Harap Hubungi Kami Meskipun Pihak Hang Watong Kami Tidak Mempunyai Kebisaan Apa-apa Tapi Kami Tidak Menolak Meskipun Harus Terjun Kedalam Lautan Api Kata Suhualiong Siaupo Hanya Menganggukan Kepalanya Baik Baik Suhualiong Dapat Melihat Sikapnya Yang Tawar Tiba-tiba Dia Mengulurkan Tangannya Untuk Mencolok Metuk Kirinya Darah Langsung Membasai Seluruh Wajahnya Orang-orang Yang Hadir Di Tempat Itu Langsung Menjerit Melihat Keadaan Itu Siaupo Kuyanbu Dan Mengapa Kau Melakukan Hal Ini Tanya Mereka Serentak Dengan Tenang Suhualiong Menyaut Aku Telah Melanggar Peraturan Perkumpulan Seharusnya Aku Membutakan Sepasang Mataku Ini Karena Walaupun Ada Sepasang Metel Ternyata Aku Tidak Melihat Apa-apa Tapi Aku Hanya Membutakan Sebuah Mataku Saja Sebab Aku Membiarkan Mataku Yang Satu Lagi Melihat Tugas Besar Yang Akan Dilakukan Wihio Cukla Seandainya Tuanku Dan Kita Semua Telah Ditipu Ternyata Wihio Cuk Mengingkari Janjinya Sendiri Dan Tetap Menjadi Pembesar Boan Ciu Bagaimana Tanya Si Orang Tua Seolah Menyesalkan Tindakan Tergesa Gesa Suhualiong Kalau Begitu Aku Minta Wihio Cuk Mengorek Biji Matanya Sendiri Untuk Menggantikan Mataku Ini Kata Suhualiong Sekali Lagi Dia Mencura Wihio Cuk Kami Menunggu Kabar Darimu Tangan Kirinya Dikibaskan Anak Buahnya Segera Berpencar Kemudian Naik Ke Atas Kuda Masing-masing Untuk Meninggalkan Tempat Itu Si Orang Tua Tadi Menolahkan Kepalanya Dan Berseru Wihio Cuk Kalau Kau Pulang Nanti Tanyakan Kepada Ibumu Bapak Orang Hon Atau Orang Boan Yang Memenuhi Tempat Itu Sudah Pergi Semuanya Suasana Jadi Lenggang Kembali Namun Api Yang Berkobar Di Atas Perahu Masih Belum Padam Juga Kuyang Bu Menarik Nafas Panjang Tampaknya Saudara-saudara Tadi Masih Menaruh Kecurigaan Terhadap Wihio Cuk Mereka Rata-rata Keturunan Orang Persilatan Baik Bicara Maupun Tindakan Memang Agak Kasar Tapi Kesetiaan Mereka Terhadap Negara Patut Kita Hargai Wihio Cuk Apa Yang Ingin Kami Katakan Telah Kami Sampaikan Jangan Lupa Bahwa Kau Kau Keturunan Bang Sahan Kita Berpisah Saja Di Sini Sampai Jumpa Selesai Bicara Dia Menjura Kepada Siaupo Dan Istrinya Setelah Itu Dia Mengajak Rekan-rekannya Meninggalkan Tempat Itu Siaupo Berdiri Tertegun Di Tepi Sungai Angin Berhembus Sepoy Sepoy Api Yang Berkobar Hanya Tinggal Sisanya Kadang-kadang Terdengar Suara Peletekan Dari Kayu Yang Termakan Api Kemudian Api Yang Sempat Menyala Sebentar Tampak Mengecil Kembali Siaupo Menggumam Seorang Diri Apa Yang Harus Kulakukan Apa Yang Harus Kulakukan Untung Masih Ada Satu Kapal Lagi Kita Kembali Kata Sucuhan Orang Tua Tadi Menyuruh Kupulang Untuk Bertanya Kepada Ibuku Apakah Bapakku Orang Hon Atau Bukan Hihihi Tampaknya Saran Ini Ada Benarnya Juga Gumam Siaupo Kembali Sucuhan Segera Memberikan Nasihat Kepadanya Siaupo Kata-kata Orang Kasar Itu Tidak Perlukah Simpan Dalam Hati Mari Kita Naik Ke Atas Kapal Siaupo Masih Terpaku Di Tempatnya Ketika Dia Menundukkan Kepala Tampak Di Atas Tanah Terpetes Noda Darah Pasti Darah Yang Keluar Dari Metesuh Waliong Tadi Tiba-tiba Dia Berseru Aku Tidak Akan Melakukan Apa-apa Lagi Aku Akan Pensiun Ketujuh Istrinya Terkejut Sekali Wisong Song Tadinya Sudah Tertidur Nyenyak Dalam Pelukan Ibunya Mendengar Suara Teriakan Bapaknya Dia Langsung Terjaga Dan Menangis Keras-Keras Seri Baginda Memaksaku Membunuh Saudara-saudara Dari Tiantih We Sedangkan Orang-orang Memintaku Membunuh Seri Baginda Sepasang Kakehku Menginjak Dua Perahu Aku Jadi Serba Salah Sebelah Sini Ingin Memenggal Batok Kepalaku Yang Saptunya Ingin Mengorek Bijai Mataku Memangnya Kepalaku Ini Ada Beberapa Buah Memangnya Mataku Ini Ada Beberapa Pasang Dan Apakah Kalau Hilang Masih Ada Serep Pokoknya Aku Tidak Akan Menuruti Pihak Manapun Aku Akan Berhenti Teriak Syaupo Sekali Lagi Sucuhan Dapat Melihat Jiwa Suaminya Sedang Terguncang Dia Segera Menasahati Dengan Suara Lembut Jadi Pembesar Setiap Hari Hatimu Dilanda Kecemasan Jadi Hiocunya Perkumpulan Tiantih Kalau Kau Memang Bertekad Melepaskan Diri Dari Semua Ini Aku Bisa Mengatakan Bahwa Inilah Hal Yang Terbaik Bagi Musi Yopo Gembira Sekali Jadi Kalian Setuju Kalau Aku Melepaskan Diri Dari Semua Ini Tanyanya Menegaskan Su Cuan Aku Pui E Bok Yang Peng Chin Juj Langsung Menyatakan Setuju Hanya Tian Leng Kong Chu Sendiri Yang Tampak Kurang Mengapa Kau Harus Berhenti Tunggu Kalau Kau Sudah Menjadi Ong Ya Barulah Kau Pansiun Lagi Pula Kalau Kau Minta Berhenti Sekarang Aku Yakin Hong Tekoko Juga Tidak Akan Mengizinkan Kata Si Tuan Putri Si Yopo Menjadi Marah Kalau Aku Tidak Menjadi Pembesar Lagi Tentu Tidak Perlu Menuruti Apa Yang Dikatakan Seri Baginda Dia Cuma Dengan Iparku Itu Sekalian Teriaknya Kalap Kalau Dia Tidak Mengaku Seri Baginda Sebagai Iparkanya Lagi Sama Saja Artinya Dia Juga Tidak Mengakui Tuan Putri Sebagai Istrinya Kian Leng Kong Chu Terkejut Setengah Mati Namun Tidak Berani Berbicara Apa Apalagi Melihat Ketujuh Istrinya Tidak Ada Yang Mengatakan Apa Apalagi Hati Si Yopo Menjadi Lega Seketika Kebetulan Orang-orang Dari Hang Hwatong Itu Membakar Habis Perahuku Sementara Kita Bisa Bersembunyi Di Tempat Yang Terpencil Kalau Berita Ini Sudah Tersebar Seri Baginda Pasti Menduga Kita Semua Juga Mati Dalam Kebakaran Itu Dengan Demikian Dia Tidak Akan Memutus Orang Mencari Kita Lagi Katanya Delapan Orang Itu Segera Mengadakan Perundingan Akhirnya Dahulu Ke Kota Chuning Dan Menunggu Yang Lainnya Di Penginapan Sedangkan Su Cuan Ako Pui E Chin Dan Bok Yang Mengumpulkan Harta Benda Yang Terdapat Di Dalam Kapal Kemudian Membakar Habis Kapal Itu Setelah Itu Mereka Akan Menyebarkan Berita Bahwa Wita Ijin Telah Tertimpa Musibah Dalam Perjalanannya Ke Kota Yang Ciu Malam Malam Ada Penjahat Dapat Pengawal Serta Tukang Perahu Yang Mengetahui Jalannya Kejadian Mereka Mungkin Akan Memberikan Laporan Kepada Pembesar Setempat Su Cuan Menyarankan Agar Mereka Itu Dibunuh Saja Untuk Mendukung Cerita Yang Disebar Luaskan Tapi Bok Yang Merasa Tidak Taiga Dia Mengatakan Sebaiknya Mereka Jangan Membunuh Orang Yang Tidak Berdosa Baiklah Hati Adik Dalam Waktu Dekat Kau Bisa Melahirkan Beberapa Putra Yang Montok Syaupo Aku Akan Menusukmu Dengan Pedang Kau Berlarilah Sambil Berkau Kau Keseakan Akan Kau Terbunuh Di Tanganku Kata Sucuhan Syaupo Tertawa Rupanya Kau Ingin Menjadi Istri Yang Sadis Sehingga Tega Membunuh Suami Sendiri Lalu Dia Berteriak Sekeras Keras Tolong Tolong Ada Sucuhan Menghunus Pedangnya Tinggi Tinggi Lalu Mengejar Dari Belakang Padahal Bok Yang Peng Tau Bahwa Semua Ini Merupakan Sandiwara Yang Telah Diatur Bersama Tapi Mendengar Bentakan Syaupo Yang Demikian Menyayat Hatinya Berdebar Debar Juga Adik Songji Ini Pasti Bohong Bohongan Kantanyanya Jangan Takut Tentu Saja Bohongan Sahut Songji Meskipun Ia Berkata Demikian Tapi Hatinya Sendiri Agak Khawatir Juga Tidak Lama Kemudian Tampak Sucuhan Berlari Keluar Dari Hutan Sambil Mengacungkan Pedangnya Bunuh Tukang Perahu Dan Yang Lain-lainnya Teriak Wanita Itu Sejak Tadi Tukang Tukang Perahu Dan Beberapa Pengawal Tetap Berdiri Di Tepi Sungai Mereka Ketakutan Ketika Orang-orang Tiant T.W.E. Memidikan Panah Api Ke Arah Perahu Mereka Hati Mereka Agak Tenang Melihat Akhirnya Urusan Dapat Diselesaikan Tapi Entah Kenapa Istri-istri Witaijin Mendadak Jadi Gila Tampak Salah Satu Di Antaranya Menghunus Pedang Dan Mengejar Witaijin Yang Berlari Ke Arah Hutan Apalagi Kemudian Mereka Mendengar Suara Teriakan Sucuan Mereka Yakin Witaijin Telah Terbunuh Sekarang Giliran Mereka Dibungkam Maka Mereka Langsung Lari Terbirit Birit Songji Menunggu Setian Lama Tidak Tampak Si Yopo Berlari Kembali Hatinya Jadi Khawatir Cepat Dia Menghambur Kedalam Hutan Untuk Melihat Apa Yang Terjadi Tampak Si Yopo Tergeletak Di Tanah Tanpa Bergerak Sedikit Pun Songji Terkejut Sekali Dia Cepat Menghampirinya Lalu Membalikan Tubuhnya Metus Si Yopo Terkejam Rapat Keadaannya Seperti Orang Yang Tidak Sadarkan Diri Songji Menjadi Panik Siangkong Siangkong Teriaknya Dia Tidak Mengerti Apa Yang Terjadi Atas Diri Suaminya Sementara Dia Masih Terpana Tiba-tiba Si Yopo Memuka Matanya Dan Tangan Kanannya Meraih Pinggang Songji Rencana Kita Berhasil Cium Dan Goda Si Yopo Kenam Istri Si Yopo Yang Lain Pun Menyusul Tiba Mereka Terpaksa Mengubah Rencana Karena Harta Benda Sudah Terkumpul Mereka Segera Berangkat Ke Kota Yang Ciu Mereka Menjemput Ibu Si Yopo Lalu Diajaknya Ke Hunlem Dan Menetap Di Kota Tali Kadang-kadang Si Yopo Merasa Kesepian Di Tempat Itu Tidak Ada Hiburan Yang Menarik Harta Bendanya Memang Tidak Sebanyak Dulu Lagi Namun Kalau Dia Mengingat Harta Karun Yang Terpendam Di Kaki Gunung Luting San Hatinya Merasa Puas Untuk Seumur Hidup Dia Tidak Perlu Khawatir Kekurangan Namun Mengingat Hubungannya Dengan Kaisar Kong Hai Dia Tidak Sampai Hati Merusak Urat Nadi Bangsa Boan O Penutup O Kaisar Kong Hai Tau Si Yopo Sangat Licik Dan Banyak Akalnya Meskipun Tidak Mengenyam Pendidikan Tapi Kecerdasannya Tidak Kalah Dengan Orang Orang Yang Berpendidikan Tinggi Tidak Mungkin Dia Begitu Mudah Dicelakai Oleh Orang Jahat Apalagi Sampai Setian Lama Mayatnya Tidak Berhasil Ditemukan Maka Tidak Hentinya Dia Mengutus Orang Untuk Melakukan Pencarian Namun Tidak Pernah Mendapatkan Hasil Yang Kekeng Lamp Yang Terdapat Di Wilayah Selatan Mengapa Dulu-dulunya Dia Tidak Pernah Mendatangi Daerah Itu Sedangkan Sejak Menghilangnya Siaupo Dia Sering Mengunjungi Daerah Itu Dengan Alasan Meninjau Pembuatan Tanggul Sungai Wang Ho Selama Menyamar Kaisar Kong He Juga Memasuki Tempat Perjudian Rumah Pelacuran Dan Sebagainya Disana Dia Selalu Menanyakan Siaupo Namun Selama Itu Pula Tidak Pernah Ada Orang Yang Mengaku Kenal Dengannya Apalagi Mengetahui Dimana Dia Berada Sebenarnya Dimana Tempat Persembunyian Siaupo Sehingga Jejaknya Begitu Sulit Dilacak Rupanya Tempo Hari Siaupo Membawa Seluruh Keluarganya Ke Kota Yang Ciu Untuk Menemui Ibunya Setelah Sekian Lama Berpisah Ibu Dan Anak Itu Dapat Berkumpul Dengan Mesra Melihat Ketujuh Menantunya Semuanya Cantik Wicunfang Ibu Siaupo Berkata Dalam Hati Si Maling Kecil Siaupo Ini Mempunyai Pandangan Matu Yang Bagus Kalau Dia Membuka Usaha Pelacuran Perempuan Perempuan Yang Dipeliharanya Pastik Terdiri Dari Perempuan Perempuan Pilihan Uang Tentu Mengalir Masuk Seperti Air Sesudah Berbasah Basi Siaupo Menarik Ibunya Kedalam Kamar Mak Bolahkah Aku Menanyakan Sesuatu Ibunya Jadi Heran Tapi Dia Mengangukkan Kepalanya Juga Tanyakan Saja Siapakah Bapakku Sebenarnya Tanya Siaupo Matui Cunfang Langsung Mendeli Mana Aku Tahu Sahutnya Siaupo Mengerutkan Keningnya Sebelum Mengandung Aku Tamu-tamu Dari Golongan Mana Saja Yang Pernah Kau Temani Waktu Itu Ibumu Sedang Laris-Larisnya Satu Hari Bisa Menerima Beberapa Tamu Mana Aku Ingat Tamu-tamu Dari Golongan Apa Jawab Cunfang Apakah Tamu-tamu Itu Semuanya Orang Bangsa Hantanya Siaupo Penasaran Tentu Saja Ada Yang Orang Hant Namun Kadang-kadang Kami Menerima Tamu Orang Boan Juga Selain Itu Masih Ada Bangsa Mongol Apakah Ada Tamu Bangsa Asing Tanya Siaupo Kau Pikir Ibumu Ini Pelacur Murahan Masa Aku Sudi Menerima Tamu Bangsa Asing Tokoknya Setiap Orang Bule Baik Bangsa Losat Maupun Setan Berambut Merah Ada Yang Berani Masuk Kelicun Nuan Ini Ibumu Akan Mengusir Mereka Dengan Sapu Sahut Cunfang Kesal Hati Siaupo Menjadi Lebih Seketika Bagus Katanya Cunfang Mendungakan Kepalanya Sedikit Seakan Sedang Mengenangkan Masa Lalunya Tempo Hari Ada Seorang Laki-laki Yang Tampan Sekali Dia Sering Mengunjungi Aku Setiap Kali Teringat Kepadanya Aku Selalu Berkata Dalam Hati Anak Kesayanganku Si Siaupo Mempunyai Bentuk Hidung Yang Bagus Mirip Dengan Orang Itu Orang Cina Orang Mongol Orang Boan Semuanya Ada Entah Apakah Ada Tamu Dari Tibetanya Si Siaupo Ingin Tau Wichun Fang Sepertinya Bangga Sekali Ketika Mudanya Banyak Melayani Laki-laki Dari Berbagai Suku Tentu Saja Ada Ada Seorang Pendeta Dari Tibet Sikapnya Lucu Sekali Sebelum Naik Ke Atas Tempat Tidur Dia Selalu Membaca Doa Sembari Membaca Doa Matanya Memandang Lekat-lekat Kepadaku Eh Kalau Membayangkan Kembali Matanya Yang Bersinar Terang Berkilau-kilauan Seperti Mutiara Rasa-rasanya Persis Dih Dengan Matamu Itu Siaupo Hampir Semaput Mendengar Keterangan Terakhir Ibunya Ya Ampun P-A-M-A-T Ampun